Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Mbak Tika Kita Sapa juga Direktur Sekolah Pasar Sarjana Universitas Erlangga Prof. Badri Munir Sukoja Assalamualaikum Prof. Budri Mbak Tika Apa kabar Prof? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini Yang ketiga Mbak Tika Kita Sapa Adalah Ini onok nama keren nih aslinya Onok nama keren Siapa itu? Beliau nama Kalau nama lengkap disini kan Ibu Dian Eko Wati Kelarepa panjang Iya Panjang sekali Ketua Ketua BPP Memang Badan Perencanaan Dan Pengembangan Uner Jadi Uner ini direncana Perkembang atau enggak Perkembang tergantung beliau Maka Kita Sapa Ini Bu Didim Nama kerennya Ustakam Ustakam itu lho Mbak Iya Ibu Didim Assalamualaikum Bu Didim Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bu Didim Alhamdulillah baik Senang nih Bisa berkenalan dengan Bu Didim nih ya Tapi saya kok belum kelihatan nih Ah ini nih Udah muncul Udah layar Teman radio saya yakin di seluruh Jawa Timur Dengan jaringan radio kita Ini juga dipatau sampai ke Papua Pak Alex juga datang dari Papua itu ya Alhamdulillah dan hadir pula disini Ibu Doktor Trisiwi Agustina Assalamualaikum Bu Siwi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Urusan-urusan memang Kewirausahaan dan industri-industri kreatif tadi itu Habis Jumatang kok ngilang katanya Perniapkan acara hari ini Matur nunggun tadi ya Saat sih Lain tempat Pak Mohon maaf tadi Geser ke LPMB Iya Pak Oke Sahabat Erlangga Forum Selama 2 jam ke depan Kita akan bersama-sama Toko-toko penting Karena acara hari ini Kita memang sengaja Mendengarkan Bagaimana Perempuan Berbicara tentang Makna kemerdekaan Dengan segala kreatifitas Inovasinya Dan tadi sudah saya Di-BCI oleh Pak Direktur Prof Nyoman Anu loh Pak Korto Pak Jocoh Anu dulu Bu Nyoman dulu Karena ini Buarek kita sekaligus Pendengar ini Kepengen tahu Kukurner itu ada Vaksin merah putih Siapa komandannya Langsung terkenal Dan kita mendengar Prof Nyoman Mbak Tika Maknai kemerdekaan Dalam perspektif Prof Nyoman Dengan segala Inovasinya Monggo Prof Di-sharing kepada Seluruh pendengar Radio kita Dan beberapa Sivitas Akademika Uner ini Silahkan Prof Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Selamat sore Salam sejahtera Salam sehat Bagi seluruh Pemirsa Erlangga Forum Pada Sore hari ini Semangat Terus Semangat pagi Semangat sehat Semangat juang Karena Kemerdekaan itu Juga terus Berjuang ya Walaupun sudah Merdeka itu Perjuangannya Berbeda lagi Pak Separtong Dan Mbak Atika Perjuangannya Yang mengisi Itu tadi Mengisi Kemerdekaan itu Salah satunya Adalah Tantangan-tantangan Yang terkait Dengan berbagai Penyakit Ini juga Sebuah perjuangan Jadi kalau kita Jaman dulu Mungkin berjuangnya Itu Kelihatan Siapa musuhnya Tapi kalau sekarang Itu tidak kelihatan Musuhnya Ini yang repot Jadi kalau mau Ditangkep Kalau nyamuk Itu masih kelihatan Terbang Masih bisa Bisa kita pegang Oh ini nyamuknya Masih hidup Atau sudah mati Tapi di pandemi COVID-19 ini Tidak bisa dipegang Tidak bisa dilihat Tetapi dia ada Di sekitar kita Nah ini Sangat unik Dan misterius Dan walaupun Bisa dilihat pun Masih misterius Kalau misalnya Menginfeksi Bisa dilihat Dari paru-parunya Kemudian bisa Dideteksi Dengan PCR Gitu ya Muncul yang Dikatakan positif Atau negatif Nah itu baru Kelihatan Nah sehingga Langkah yang paling Tepat itu Sebetulnya ada dua Cara ini Pak Sofarto Bapak Ibu Semuanya Dan Pak Atika Dan para pemirsa Kan ada dua Hal ya Yang kedua hal ya Kalau virus itu Yang pertama adalah Karena virus ini Baru dirasakan Menginfeksi Manusia itu Kalau kita merasa demam Mungkin ya Panas Itu berarti ada Reaksi pada tubuh Nah maka kita Tidak ingin ada itu Nah maka caranya adalah Dengan Vaksin Jadi vaksin itu Mencegah Sehingga tidak terjadi Infeksi Dicegah dengan vaksin Yang kedua adalah Kalau sudah ada infeksi Terus diapakan Pasti diobati Maka yang kedua Yang penting adalah Obat Jadi sebetulnya Menangani virus ini Vaksin Paling penting Karena dia berada Di garda depan Jadi gapnya kita Untuk antibody Yang ada di tubuh Yang kedua adalah Obat Obat itu Kalau sudah terlanjur Masuk Menginfeksi Maka disembuhkan Dengan obat Nah Universitas Air Langkah Sejak awal COVID-19 Di Indonesia Bulan Maret yang lalu Memang kita sudah Memulai memikirkan Duduk bareng Gitu ya Dengan teman-teman Ngobrol Ngobrolnya Ngobrol Apa ya Yang bisa dilakukan Oleh UNER Bersama-sama Dari berbagai bidang ilmu Untuk menghasilkan sesuatu Maka pendekatannya Dua tadi itu Pertama adalah Obat Kedua adalah Vaksin Jadi sebetulnya Ini jalan paralel Jadi sebenarnya UNER tidak hanya Menghasilkan vaksin Tapi juga ada obat Hanya namanya Memang bukan Obat merah putih Namanya apa itu Namanya Namanya obat Pribadi-pribadi Aja Karena dihasilkan Oleh para peneliti Peneliti yang Sifatnya memang Tidak ada Konsorsium nasional Untuk obat Karena kan Obat itu Adalah Yaitu tadi Salah satu Bentuk upaya kuratif Pengobatan Yang lebih penting Memang di pencegahan Sehingga Dibentuklah Konsorsium Merah putih Untuk Kecepatan Vaksin Produk Indonesia Disebut Vaksin merah putih Kemudian ada Konsorsium Apa saja Lagi di Indonesia Salah satunya Ada lagi Konsorsium Riset COVID Di dalam Konsorsium Riset COVID Nasional itu Ada Obat Itu Pak Pak Tol Jadi ada Penelitian tentang Obat Tapi khusus Vaksin itu Konsorsium Nasional Vaksin Merah putih Karena ini Memang menjadi Hal yang sangat penting Alhamdulillah Sudah sangat terkenal Sekarang Prof Vaksin merah putih Ini berita-berita Sudah mencuat Alhamdulillah Betul Artinya bahwa Dengan Kemerdekaan kita Juga yang sudah Usianya 76 tahun Ini kan Memang Indonesia Pertama kali Mungkin ya Kedepan nanti Dan berikutnya Akan menyusul Produk-produk Mandiri lainnya Menghasilkan Vaksin Betul-betul Dari Produk Dalam negeri Dan juga Strain virusnya Yang ada di Indonesia Nah ini Beberapa platform Sebenarnya dikembangkan Jadi UNER ini Mengembangkan Tiga platform Tetapi Untuk yang Inactivated virus ini Itu yang Lebih cepat Karena kan Virusnya dimatikan Semua aspek Protein dari Virus itu Yang menjadi Antigen Bahan untuk Menginduksi Antibodi kita Ini memang Lebih cepat Karena ini Termasuk Classical platform Tapi yang Berbasis Next generation Atau modern Platform Itu Basisnya memang Lebih banyak Ke Genetic material Jadi seperti Vital factor MRNA Kemudian juga Subunit Dan Berbagai Platform yang Lain Nah ini juga Dikembangkan Di UNER Sehingga kami Tentu Yang mana Yang lebih Cepat Dan juga Hasil Antibodinya Titernya itu Bagus Jalan terus Alhamdulillah Ini sekarang Sudah sampai Makaka Pak Sobarto Industrinya juga Kita sudah ada Mitra PT Biotis Yang mudah-mudahan April tahun depan Itu sudah bisa Diproduksi Masal Dan Uji klinis Akan dimulai Akhir Oktober Tahun ini Hingga harapannya April sudah bisa Menjadi Bagian dari Masyarakat Indonesia Amin Dan lancar Amin Itu Pak Sobarto Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Sekali Mbak Tika Sudah denger Kita tunjukkan Bahwa Para peneliti Para ilmuwan Universitas Air Langga Terpanggil Ini yang Perempuan Perempuan Energi Ini luar biasa Terpanggil Memberikan Solusi Oh bangsa Menghadapi Pandemi Maka Karena Ibu kita Prof Nyoman Ini pakar Di bidang ini Mengorganisir Ibu semua Dan menghasilkan Vaksin Merah Putih Ingat April 2022 Ada produknya Oktober ini Kita sudah Siap-siap Artinya Uner Berkontribusi Jadi Kak Baleng Rusui Mbak Nejarai Provokatore Pak Rektor Pak Rektor Kami provokator Urusan riset-riset Begini Nah itu Kita berkontribusi Itu Dan tentu saja Kita juga ingin Dengarkan Bagaimana Makna kemerdekaan Menurut Perempuan juga Apa itu Dalam Merencanakan Pembangunan Perencanaan Pengembangan Perencanaan Uner Kedepan Wopay Kita dengerkan Beliau adalah Gudidin Dian Eko Wati Ini namanya Para pendengar Yang Kebana pun Di seluruh dunia Nah ini Tampilannya Pakaiannya Angger Oh iya Silahkan Budidin Iya Terima kasih Mbak Dika Assalamualaikum Semuanya Waalaikumsalam Pak 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 Jojo Ini Mbak Dika Memang One of a kind Gitu ya Jadi Tadi saya nanya nih Kalau makna kemerdekaan Bagi saya tuh Sebenernya bisa pakai Duster gitu ya Aduh Sama-sama Kita juga Seringatnya gitu Itu cita-cita Ya oke Kalau tadi Saya kira Pak Parto Bicara tentang Perencanaan ya Kalau kita bicara Saya Saya Ini ya Setuju dengan yang Prof Nyoman tadi Ngediko gitu ya Bahwa Yang penting itu adalah Bagaimana kita mengisi Kemerdekaan gitu Karena Bagian mendapatkan Kemerdekaannya sudah selesai Gitu Tapi sekarang Gimana kita bisa ngisinya nih Gitu Kalau ngisi ini Prinsip Kita semua Saya kira Adalah kita lakukan Yang bisa kita lakukan Tentu saja Dan Apa namanya Di konteks Perencanaan Di konteks Pendidikan tinggi Di universitas Tentu saja Satu Bahwa Universitas ini Bukan cuma Menara Gading gitu ya Tetapi Lebih bisa Berkontribusi Gitu ya Pada masyarakat Dan tagline kita Terutama di Unair Gitu ya Untuk tahun 2020 Hingga 2026 Ini adalah Menguatkan dampak Jadi Bagaimana Sebenarnya Kita bisa Menggunakan Segala bentuk Segala bentuk Penguasaan teknologi Kemudian Apa namanya Penguatan dampak Dan juga Apa namanya Segala macam Resource Yang kita gunakan Dan kita miliki Di universitas ini Untuk Membuat universitas ini Bisa Memberikan dampak Dan berkontribusi Pada dampak Secara luas Bukan cuma Di level lokal Di Surabaya Tapi juga Di Jawa Timur Di Indonesia Bahkan Secara global Nah ini Saya kira Tidak akan Bisa Tidak akan Bisa Dibangun Atau Dibentuk Tanpa Kontribusi Dari Semua Sifitas Akademika Ketika kita Bicara Sifitas Akademika Tentu saja Bukan cuma Dosen Tetapi juga Tendik Tenaga pendidikan Dan juga Mahasiswa Bahkan Semua unsur Pendukung Misalnya Seperti Para cleaning Service Itu semuanya Harusnya akan Bergerak pada Faktor yang sama Untuk Kemajuan Universitas Yang tentu saja Akan berkontribusi Kalau kita Sebagai Universitas ini Kalau dalam Konteks Apa namanya Pengembangan Kedepan Kita ini kan Juga Bertindak Sebagai National Flagship Carrier Jadi kita ini Pembawa bendera Nasional Kayak atlet Olimpiade Jadi kita ini Juga Bawa Bendera Nasional Ini Dikancah Persaingan Internasional Nah dari Situ Kalau kita Bicara tentang Konteks Perempuannya Baliknya Lagi Kesitu Mbak Tika Sama Pak Jojo Bahwa Di UNER Sendiri Bagaimana Kita meningkatkan Dampak Itu juga Terlihat Dari waktu Ke waktu Dan Terkait dengan Perempuan Saya kira Itu juga Menjadi Salah satu Isu Salah satu Isu Yang Cukup Kuat Di SDGs Sustainable Development Goals Yang nomor lima Jadi ada Apa namanya Gender Gender equity Nah kalau di UNER Ini jumlah Mahasiswa perempuan Juga banyak Di tahun 2020 Jumlah mahasiswa perempuan Itu ada sekitar 6.900 Hampir 7.000 Orang Sementara di 2021 Jumlahnya sedikit turun Tapi karena Memang jumlah mahasiswanya Juga agak Turun ya Di 2021 Itu 6.500an 6.400an Nah yang seru Mbak Tika Sama Pak Parto Jadi kalau tadi Kita bicara Kontribusi Pada perencanaan Dan segala macam Kalau kita Mau Melihat Ini Pandutan saya Ada disini Ada Bu Nyoman Jadi Panutan kita semua Jadi kalau kita lihat Di konteks perempuan Ini Bu Nyoman Ini pemegang yang tertinggi Ini ada di Bu Nyoman Tetapi Kalau kita lihat Dari seluruh pimpinan Dari jajaran pimpinan Di universitas Sampai di level Prodi Sampai di level KPS Itu ada sekitar 460an orang 460an orang Dan jumlah pimpinan Yang merupakan Dosen perempuan Dosen perempuan Yang masuk sebagai Pimpinan struktural Itu ada di 219an Jadi bayangkan Besarnya Dan saya kira Kesetaraan ini Juga muncul Sebagai salah satu Bentuk ya Bahwa We have the power Jadi kita juga Punya Power untuk Memaknai Kemerdekaan itu Dengan berkontribusi Pada Pengembangan universitas Itu aja Makasih Dasar sekali Mbak Dika Ya toh Apa yang disampaikan oleh Bu Bidin Ya toh Data-data Tauh Sampai perempuan Mbak Dika Mbak Dika Boleh disematkan di Para raja Tapi yakinlah Para raja Dan para pria Itu pasti dilahirkan Dari rahim wanita Untuk itu Prabadri Untuk bicara Nunggu semua perempuan Selesai bicara Bujaksana ini Untuk itu apa Kita dengar Bagaimana Perspektif Dosen kewirausahaan Ya Juga untuk Relasi industri kreatif Doktor Siwi Memaknai Kemerdekaan ini Silahkan Matunun Pak Parto Selamat Suri semua Pemirsa Pendengar dari Radio Suara Sidoarjo Seluruh Jawa Timur Seluruh Jawa Timur Salam hormat Pada Bu Nyoman Ya Pak Parto Kalau saya Ini juga Bu Tri Siwi Pak Haber Ini Bu Tri Siwi Ini dulu Waktu saya mahasiswa Beliau masih kecil Jadi saya dulu Kalau ada Apa Ada pertunjukan tarian Gitu kan Di Fakultas MIPA Beliau Ayah beliau Almarhum Prof Rejani Itu dosen kami Dan ibu beliau juga Jadi beliau masih Kecil kita latihan nari Di rumahnya Butri Siwi Jadi beliau masih bontot Dulu saya suka nari Dulu Karena kan dari Bali Kalau sekarang Suruh nari Semua lari Nanti Bangga Putri Bangga Mohon maaf Tadi interaksi sedikit Mengingat Putri Baik Matur Mohon Bu Nyoman Makna merdeka Kalau dari sisi Tentang Bagaimana Untuk perempuan Di Indonesia Kalau saya Kalau saya melihatnya Pada saat pandemi COVID-19 ini Ternyata Peran wanita Itu Mengalami peningkatan Yang sangat tinggi Pak Parto Karena apa Terutama Wanita Yang Menjadi Entrepreneur Atau menjadi Mompreneur Karena yang dulu Sebelum pandemi Mereka Bebas untuk Mereka Menjalankan usahanya Sendiri Karena hobi Seperti itu Ternyata Ketika pandemi Itu lebih banyak Mereka Beralih Mengalami Mendapatkan Beban untuk Menjadi Pencari Nafkah Begitu Nah Pencari Nafkah Keluarga Karena Banyak Suami Yang Kemudian Di layoff Nah Disini artinya Kalau kemudian Padahal Seperti itu Apa yang harus D Memerdekakan Dari seorang Mompreneur Di masa pandemi COVID-19 Dan pada saat Nanti new normal Adalah Bagaimana Kemudian Adanya Suatu Pembinaan Atau pendampingan Seperti itu Untuk pengembangan Usaha mereka Tanpa Membuat Mereka Meninggalkan Kewajiban mereka Sebagai Ibu rumah tangga Dan juga Sebagai Istri Begitu Demikian pula Ketika yang terjadi Tidak hanya Pada Mompreneur Tetapi Ini juga Ada suatu Kondisi Yang Memaksa Mereka Untuk menjadi Seorang Mompreneur Yaitu Banyaknya Para Pasangan Yang akhirnya Harus Menjadi Seorang Janda Begitu Karena Jawa Timur Tertinggi Tadi Habis Ngobrol Dengan Pak Kadis Pemberdayaan Perempuan Karena Suami Meninggal Karena COVID-19 Ini tentunya Bagaimana Meningkatkan Peran Mereka Sebagai Seorang Yang Di keluarga Sudah menjadi Ayah Dan sekaligus Ibu Itu Harus Ditingkatkan Perannya Dalam hal Perekonomian Nah Dari Sisi industri Kreatif Sendiri Yang ingin Saya Sampaikan Makna Perempuan Adalah Ketika Para Interpreneur Di Indonesia Itu tidak Hanya menjadi Tuan rumah Di negaranya Sendiri Tetapi Juga Di negara Lain Nah Oleh Karena Itu Apa Yang Harus Dilakukan Adalah Memang Harus Perlu Adanya Sinergi Antara Para Pelaku Usaha Pemerintah Dan Juga Perguruan Tinggi Dalam Hari ini Misalnya Universitas Erlangga Dari Sisi UKM Atau Pelaku Industrinya Sendiri Misalnya Yang Diperlukan Adalah Bagaimana Mereka Itu Mau Untuk Terbuka Mau Untuk Belajar Hal-hal Baru Sehingga Daya Daya Saing Produk Produk Kreatif Mereka Sehingga Tidak Kalah Dengan Produk Produk Dari Luar Negeri Dari Sisi Pemerintah Yang Sangat Diharapkan Adalah Bagaimana Pembatasan Terhadap Masuknya Produk Produk Impor Yang Nantinya Akan Menjadi Pesaing Bagi Produk Produk Dalam Negeri Nah Pembatasan Itu Sangat Dibutuhkan Supaya Produk Dari Indonesia Itu Juga Bisa Dibeli Oleh Orang Indonesia Sendiri Dan Bahkan Kalau Dari Luar Bisa Dibeli Oleh Orang Lain Nah Oleh Karena Itu Perlu Adanya Sinergi Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Diantara Inovasi Kalau Teman-teman UKM Merasa Kesulitan Di Dalam Inovasi Atau Mengalami Suatu Kebuntuhan Dalam Apa Yang Dilakukan Untuk Melakukan Suatu Inovasi Maka Perlu Adanya Pendampingan Mendampingi Para Pengusaha Kecil Mikro Dan Menengah Itu Untuk Kemudian Dalam Hal Inovasi Nah Hal-hal Yang Demikian Karena Karena Kenapa Kok Dari Kampus Karena Kampus Juga Ada Dalam Proses Pembelajaran Ada Design Thinking Ada Penelitian Dan Sebagainya Jadi Sekali Lagi Kalau Ditanya Apa Makna Kemerdekaan Bagi Para Perempuan Pelaku Industri Kreatif Adalah Harus Merdeka Baik Di Negaranya Sendiri Maupun Di Negara Lain Kurang Lebih Itu Pak Parto Dan Mbak Tika Terima kasih Mbak Tika Tidak Kalau Semua Para Perempuan Bicara Itu Aku Banget Yang Kata Yang Korban Vaksin Yang Korban Korban Covid Nunggu Vaksin Ternyata Umer Banyak Vaksin Merah Putih Yang Nunggu Tentang Peran Perempuan Mulai Di Dunia Kampus Bagaimana Ditumbangkan Mulai Derencanakan Dengan Segala Kreatifitasnya Budidin Yang Sudah Nyuarakan Kemudian Oh Kreatifitas Itu Bu Sini Kok Tambah Kreatif Ternyata Saya Baru Tahu Karena Kecilnya Suka Nonton Orang Nari Apalagi Yang Nari Prof Nyoman Luar biasa Dan Tentu Banyak Hal Nanti Prof Badri Juga Bisa Membicarakan Ini Dalam Satu Rangkaian Mengorkestrasi Karena Pak Direktur Itu Tugasnya Kan Juga Konduktor Juga Sekaligus Pemain Yang Bagus Nantinya Dan Nanti Kita Akan Gali Lebih Jauh Mbak Tika Bagaimana Vaksinasi Yang Akan Dikembangkan Oleh UNER Bagaimana Perempuan Mampu Merencanakan Masa Depannya Oleh Bagaimana Dengan Kreatifitas Usahanya Dan Ikuti Terlebih Dahulu Komersial Berikut ini Iklan Lewat Iklan Lewat Tribuan Pendengar Menyaksikan Terima kasih Prof. Jujo Dan Semua Untuk Sahabat Terlangga Forum Sebelum Dilanjutkan Kita Jeda dulu Sebentar Untuk Beberapa Informasi Yang Kandang Lewat Terima kasih Minum Minum Sehat Keluarga Air Minum Dengan PH Tinggi Cara Pesannya Mudah Tugas Nyeramah Ketis Onkos Kirim Hey Cheers In The House Untuk Kemesanan Via Whatsapp Di Nomor 08 77 77 24 33 77 Gratis Onkos Kirim Cheers In The House Untuk Wilayah Sidoarjo Dan Sekitarnya Bisa Mengubungi Depo Candi Di 08 21 42 25 6646 08 21 42 25 6646 Eh makasih loh udah ngajak rumah Tau aja anak kos gak ada hiburan Daripada di kos bongong aja Mending ngebuburit sambil nonton Indium TV Tapi nonton apa ya Eh ini usi TV kan Kamu tuh gak ada yang baru Namanya Gameku Kok Gameku? Ini TVku Ih beneran Gameku itu cloud gaming asli Indonesia Jadi kita bisa main game di Indium TV Tanpa harus beli konsol Atau install gamenya Wah mau dong Nih caranya Cari Gameku di UC App Store Download dan install Lalu pilih paket berlangganan Banyak kok tutorialnya di internet Eh iya Mudah banget Yaudah yuk Main Gameku Mari kita coba Eh sebentar Ini kan Gameku Kenapa jadi Gameku? Ih kok Gameku? Ini Gameku Eh apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya Biar Bunda yang main Gameku Wujudkan bersama ini Arak-arak iku rame lapo sih Mulak no Nek dikandani wong tuwek Dirungok no Nek dorong siap duwe anak Gak usah rapi Anak iloro Bilak wato Onok sesee Yuh Bahaya iku Momondorong Budalo nang bidan Hati-hati dan waspada ya Demam, batuk, dan susah nafas Bisa jadi Itu tanda-tanda Pindominia Atau infeksi paru-paru Penyebabnya bisa virus sebakteri atas jamur Mudah melular lewat droplet saat batuk atau bersin Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV Pada bayi dan anak Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia Juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis Dan radang telinga tengah atau otitis media Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan Dilenyutkan pada usia 3 bulan Dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan Imunisasi PCV bisa didapat di pusyandu Bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan Praktek dokter mandiri dan lain-lain kesehatan lain Yang menyediakan imunisasi Iklan layanan masyarakat ini Bersembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Perhatian-perhatian Ini adalah klinik gratifikasi Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min Kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama Yang menerima amplop uang dari membelai Itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal umrah di masyarakat Terima kasih Itu tadi pertanyaan dari Adif underscore Aljosa Melalui Twitter at Adif Niarto Dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum Dari Direktorat Gratifikasi KPK Silahkan Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu Dari membelai termasuk gratifikasi yang dilarang Sebenarnya insentif bagi penghulu Karena menikahkan membelai Sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan Yang dibayarkan ke Kementerian Agama Jadi bila penghulu menerima uang Di luar insentif resmi tersebut Maka hal itu disebut gratifikasi terlarang Nah sekarang udah tau kan Segala permasalahan seputar gratifikasi Dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter Di atkanal underscore KPK Dengan hashtag Klinik Gratifikasi Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi Jangan lupa untuk peringatan Dari pemerintah Berarti rokok ilegal tidak harus mencari Aduh ya mesti tuh Rokok ilegal ini merugikan negara Mergur rambayar cukai Yang dikembangkan negara Walah itu tuh Sepenting wawak garo Loh gak bisa lagi Makanya tuh Tukus yang pasti pasti Ayo ngawur Laporkan peredaran rokok ilegal Ke kantor Beacukai terdekat Atau hubungi nomor 1.500.2.25 1.500.2.25 Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan Beacukai Sidoarjo Ayo nyebangi Beacukai Berantas rokok ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani Sahabat Penularan virus corona Bisa dicegah lewat perilaku hidup Bersih dan sehat Cuci tangan Pakai sabun di air yang mengalir Kalau batuk dan bersin Terapkan etika batuk Kemudian Mengkonsumsi makanan yang bergisi Dan sudah dimasak sempurna Rajin olahraga Istirahat yang cukup Kalau ada gejala demam Batuk Sesak nafas Pernah kontak dengan orang Dari negara atau daerah terjangkit Atau dari kunjungan negara Atau daerah terjangkit Segera ke pelayanan kesehatan terdekat Bisa juga hubungi Call center kesehatan 1.1.9 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Sekali lagi Call center 1.1.9 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Dan di 0.8.11 3.0.88 11.3 Untuk sambungan layanan 24 jam Kegawat Daruratan Medis Sekali lagi Di 0.8.11 3.0.88 11.3 Untuk sambungan layanan 24 jam Kegawat Daruratan Medis Sehingga penularan virus corona Lewat hidup bersih dan sehat Iklan layanan masyarakat ini Persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Didukung Suara Sidoarjo Sahabat seiring bertamanya usia Tubuh mulai bersifat asam atau esit Sehingga mudah terserang penyakit Segera perbaiki pola makan Dan perbanyak asupan alkaline Seperti sayur, buah, dan cirus alkaline power Cirus alkaline air minum kesehatan Dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah Punya 6 manfaat Meningkatkan metabolisme Dan daya tahan tubuh terhadap virus Menjadi antioksidan alami pencegah kanker Menjaga kekuatan tulang dan gigi Membantu penyerapan mineral lebih efektif Membantu hati dan ginjal Membuang racun dari tubuh Serta mencegah sakit ma Info lengkap Cirus Subuh Isu Trisno 0821-4225-6646 Cirus Healthy Drinking Water Kembali di program Erlangga Forum Sahabat Jawa Timur Untuk Anda juga semua Sahabat Erlangga Forum Kita akan masih melanjutkan Berbincang tentang Perempuan bicara Makna kemerdekaan Dan kali ini masih bersama Prof Jojo ya Untuk moderator kita Seri hari ini Prof Jojo Selanjutnya siapa nih Yang akan berbincang dengan kita Prof Ya masih mute Prof Ya 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 Jadi Yang akan berbicara Tentu saja adalah Lelaki yang paham Perempuan Mbak Tika Waduh Siapa itu ya kira-kira Siapa lagi Tadi soalnya kan kita jelas Kata Jalaluddin Rumi Mbak Kota bisa disematkan Di setiap pria Tapi yakinlah Seorang raja pun pasti Dilahirkan Dari rahim seorang wanita Termasuk direktur sekolah pasca Insya Allah Kalau sudah ada Lelaki yang pandai Mendengarkan perempuan Kita simak Bagaimana Ungkapannya Silahkan Prof Badri Silahkan Prof Badri Terima kasih Prof Jujo Mbak Tika Tentu kami Sangat mengapresiasi Apa yang sudah Disampaikan Maupun yang dilakukan oleh Prof Nyoman Peserta tim Yang Mengagas Maupun Sampai saat ini Tetap Konsisten Mewujudkan Keberadaan Vaksin Merah Putih Ini Ini juga salah satu Bentuk Bagaimana Menjadikan Indonesia Itu Sederajat Dengan bangsa lain Khususnya Terkait dengan Penanganan pandemi Terkait dengan Preventifnya Ini juga Sama seperti Yang diamanakan Di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa Ketika sudah Merdeka Sudah waktunya Indonesia ini Harus Bisa Sederajat Dengan bangsa lain Sederajat Ini Macem-macem Tentu Sederajat Yang seperti apa Apakah sederajat Dengan Negara yang Berkategori Biasa Tidak Tentu Harus sederajat Sebagai negara Maju Nah ini yang Prof Jujo Yang selalu Saya dengung-dengungkan Karena Memang Ketika Banyak Agenda Bangsa ini Lebih Banyak Mengedepankan Hal-hal Yang Persifat Short term Yang Long term Biasanya Terlewatkan Nah ketika Indonesia ini Pada tahun 2045 Mempunyai Agenda Untuk menjadi Negara Maju Tentu Ini harus Dimulai Dari sekarang Beberapa Negara Memang Memiliki Waktu Yang cepat Untuk Dikategorikan Sebagai Negara Maju Contoh Misalnya Kayak Taiwan Hongkong Singapur Itu butuh 12-14 Tahun Termasuk Jepang Ada Juga Yang Agak Lama Misalnya Kayak Cina Sekarang Hampir 20 Tahun Baru Hampir Mendekati Kategori Sebagai Negara Maju Bagaimana Dengan Indonesia Kita Kita Hampir Sama Sama Cina Sudah Hampir 20 Tahun Tapi Dari Sisi Jiri Perkapital Kita Itu Masih Seperempatnya Cina Nah Ini Butuh Hal-hal Yang Perlu Kita Transformasikan Dengan Cepat Dan Juga Sesuai Dengan Tagline Dari Sekolah Pasca Sarjana Visi Bagaimana Kita Itu Membangun Dan Mengembangkan Pemimpin Pemimpin Transformatif Yang Membuat Akselerasi Perubahan Indonesia Menjadi Negara Maju Sehingga Pada 24 Tahun Kemudian Tahun 2045 Indonesia Setara Salah Satu Caranya Adalah Sederajat Tadi Melalui Vaksin Merah Putih Tadi Nah Juga Bagaimana Yang disampaikan Oleh Budi Anekowati Bahwa UNER Harus Meningkatkan Dampaknya Ke Dunia Ini Juga Bisa Masih Menjadi Bagian Dari Negara Maju Tadi Termasuk Kebangkitan Entrepreneur Entrepreneur Yang Berbasis Teknologi Kalau Entrepreneur Yang Lain Mungkin Mempunyai Nilai Tambah Yang Mungkin Tidak Akan Seoptimal Bila Mana Menggunakan Kontribusi Dan Kebaikan Dari Teknologi Teknologi Yang sudah Ada Nah Projujur Yang menjadi Masalah Adalah Selama Ini Ketika Kita Memperingati Kemerdekaan Ketika Kita Melihat Slogan-slogan Yang ada Di Tinggir Jalan Indonesia Maju 2045 Memang Slogan Ini Cukup Menggugah Tapi Tidak Atau Mungkin Jarang Terartikulasikan Sebenarnya Indonesia Maju Ini Seperti Apa Kalau Melihat Definisi Dari World Bank IMF Atau Lembaga-lembaga Internasional Lain Yang Dimasuk Dengan Negara Maju Tentu High Income Yang Kedua Juga Dari Sisi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Maupun Hangkam Itu Juga Memiliki Status Yang Dihormati Oleh Orang Kalau Misalnya Kita Ngelihat Siapa Si Yang Menjadi Juara Umum Ketika Olimpia Ada Di Tokyo Kemarin Pasti Akan Terlihat Bahwa Satu Sampai Lima Itu Itulah Negara Maju Dari Sisi Olahraga Kalau Kita Melihat Dari Sisi Pendidikan Misalnya Karena Sebagian Besar Tokoh Kita Saat Ini Dari Pendidikan Pada Suri Ini Kita Bisa Melihat Berapa Orang Orang Perguruan Tinggi Yang Berasal Dari Negara Maju Dari Top 100 Semuanya Dari Negara Maju Pasti Tidak Ada Yang Dari Negara Maju Nah Kita Bisa Bayangkan Pada Tahun 2045 Misalnya Kalau Pemimpin Kita Ingin Melakukan Artikulasi Visi Dari Indonesia Maju 2045 Indonesia Akan Menempatkan Wakil Di Top 100 Mau QS Mau Times Higher Education Atau Academic Ranking World University Dari Shanghai Jauh Ada Empat Universitas Indonesia Yang Masuk Top 100 Tersebut Nah Itulah Artikulasi Dari Visi Maju Tahun 2045 Begitu Juga Dengan Hal-hal Yang Lain Misalnya Kayak Olahraga Tadi Kita Bisa Bayangkan Misalnya Ketika Olimpiade Tahun 2048 Indonesia Ini Menjadi Luan Rumahnya Karena Pada Tahun 2044 Indonesia Menjadi Juara Umum Nomor Ketiga Dari Olimpiade Itu Itu Akan Menunjukkan Bahwa Memang Indonesia Ini Memiliki Kesederajatan Dengan Negara-negara Maju Yang Lain Tidak Hanya Dari Sisi Ekonomi Tapi Dari Sisi Hal-hal Yang Lain Yang Menunjukkan Legitimasi Bahwa Indonesia Ini Bisa Dihormati Bangsa-bangsa Lain Ya Mungkin Sementara Itu Jadi Mbak Tiga Mengikuti Yang disampaikan Pro Badri Ya Baru Kali Ini Kan Spesial Hari Ini Pro Badri Tanpa PowerPoint Langsung Ini Bicaranya Roto Kalem-kalem Ya Itu Tadi Pengaruhnya Karena Ini Kan Tamu-tamu Kita Pembicaranya Perempuan Semua Bicara Kita Dengarkan Dan Mereka Memang Tidak Mengandalkan Urusan PowerPoint Sudah Punya Power Sendiri The Power Of Lambe Itu Penting Sudah Disampaikan Semua Ini Tadi Itu Jadi Akhirnya Apa Kita Punya Kekuatan Bersama Dan Prof Nyoman Sepertinya Masih Ada Acara Sekarang Refleksi Singkatnya Menjelang Pukul 4 Ini Ada Beberapa Waktu Sebelum Kita Buletin Jawa Timur Ini Saya Masih Disini Siap Pak Soekarto Ini Ada 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 Belum Ada Pertanyaan Yang Masuk Tapi Ada Yang Sudah Menyimak Dengan Perbincan Kita Ini Dari Bunda Yulia Terus Ada Dari Apa Ini Nama Facebook Rembu Kebangsaan Nusantara Terus Juga Di Instagram Ini Saya Ingin Menyapa Juga Siapa Ini Darah Putri Terus Ada Mbak Fania Yang Lainnya Ini Sebentar Bunda Yulia Ada Di gedangan Itu Aja Ada Vaksin Vaksin Itu Dia Ditambahkan Sedikit Projaman Dua Menit Kedepan Silahkan Bro Ini Menanggapi Pertanyaan Atau Belum Ada Pertanyaan Bo Terima kasih Tadi Dari Mbak Mbak Darah Dan Mbak Fania Yang Menyambung Vaksin Vaksin Merah Putih Jadi Di Konsorsium Merah Putih Secara Nasional Ini Ada Tujuh Lebaga Yang Akan Membangun Kekuatan Vaksin Indonesia Jadi Selain UNER Memang Untuk Tahun Ini UNER Lebih Cepat Memang Dibandingkan Yang Lain Dan Siap Produksi Awal Tahun Depan Namun Akan Menyusul Produk-produk Lainnya Dari Tujuh Lembaga Ini Dua Adalah Lembaga Pelitian Dan Pengembangan Yaitu Ekman Dan Liti Sedangkan Yang Lima Itu Adalah Dari Perguan Tinggi Jadi Ini Kebanggaan Juga Mbak Antingan Dan Pak Sumato Karena Perguan Tinggi Ini Tadi Sampaikan Oleh Prof Badri Bahwa Di Sini Berkumpulnya Insan Cendekia Yang Melaksanakan Trigarma Ini Juga Kebanggaan Bagi Kita Lima Perguan Tinggi Selain UNER Ada UI Universitas Indonesia Ada Universitas Gejah Mada Kemudian Ada ITB Situ Teknologi Bandung Selain UNER Itu Empat Yang Satu Lagi Universitas Pajajaran Empat Nah Sekarang Prof Nyoman Jangan Juntarakan Semuanya Karena Peserta Biar Tambah Penasaran Pendengar Pendengar Biar Tambah Penasaran Karena Apa Karena Kita Akan Memasuki Buletin Jawa Timur Informasi Seluruh Jatim Juga Akan Kita Dengarkan Selama 15 Menit Kedepan Bapak Ibu Beri Solat Asar Barang Nyemil Nyemil Barang Kita 15 Menit Tapi Tetap Mendengarkan Buletin Jawa Timur Baik Benar Sekali Prof Jojo Ini Karena Baru Saja Saya Terima Whatsapp Dari Pak Muzaki Yang Ada Di Skodono Pertanyaannya Ini Seputar Vaksin Jadi Tapi Nanti Saya Akan Bajakan Setelah Buletin Jawa Timur Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Mbak Intan Dan Fadlan Ali Roshidin Yang Sudah Berikan Like Di Facebook Live Surah Sido Warjo Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Program Erlangga Forum Kita Jada Dulu Sebentar Untuk Buletin Jawa Timur Selama 15 Menit Kedepan Rangkuman Informasi Pilihan Dari Berbagai Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Segera Hadir Dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Salam Jumpa Sahabat Saya Wisudermawan Kembali Menyiapah Dan Menghadirkan Rangkuman Informasi Terkini Dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Yang Kami Rangkum Dalam Buletin Jawa Timur Edisi Jumat 27 Agustus 2021 Awal Perjumpaan Kita Sahabat Akan Saya Menuju Kabupaten Gersik Rekan Putri Rizkyana Dari Suara Gersik Menyampaikan Kabar Tentang Atlet Hoki Asal Gersik Perkuat Timnas Di Kanca Asia Sebanyak 4 Atlet Hoki Asal Gersik Diproyeksikan Perkuat Timnas Di Ajang Asia Indoor Cup Di Bangkok Thailand Besok Keempat Atlet Itu Yaitu Ferdian Fatur Rahman Andre Guntara Hendry Firdaus Dan Julian Agung Yang Merasal Dari Kecamatan Menganti Dan Kedamaian Gersik Dr. Anies Ambioputri Ketua Umum Koni Gersik Berharap Para Atlet Menunjukkan Performa Terbaik Di Kejuaraan Hoki Asia Tidak Hanya Itu Keempat Atlet Juga Ketua Koni Juga Mengapresiasi Empat Atlet Dapat Perkuat Timnas Dan Juga Pekan Olahraga Nasional Sementara Itu Muhammad Dharmaraj Abdullah Direktur Teknik Timnas Hoki Indonesia Mengakui Bakat Dan Talenta Atlet Di Gersik Cukup Banyak Diakuinya Bahwa Anak-anak Gersik Memiliki Skill Yang Luar Biasa Bahkan Terdapat Satu Pemain Yang Masih Berusia 17 Tahun Namun Skillnya Yang Sangat Luar Biasa Yang Juga Mengapresiasi Tim Pelatih Hoki Gersik Abdul Hak Habib Rohim Yang Mampu Memina Atlet Hoki Di Kabupaten Gersik Selama Ini Berikut Informasi Yang dapat Kami Sampaikan Saya Putri Rizkyana Mengabarkan Untuk Buleting Jawa Timur Dari Kabupaten Gersik Kita Menuju Kabupaten Banyuwangi Akbar Riyana Dari Belambangan FM Membawa Kabupaten Banyuwangi Pertahankan Predikat TPID Terbaik Sejawa Bali Banyuwangi Berhasil Mempertahankan Predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Award 2021 Sebagai Kabupaten Atau Kota Terbaik Sejawa Dan Bali Dengan Demikian Dua Tahun Berturut-turut Banyuwangi Meraih TPID Terbaik Setelah Pada 2020 Berhasil Meraih Prestasi Serupa Pengukuhan Ini Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Nasional TPID 2021 Yang Digelar Secara Virtual Pada Rabu 25 Agustus Dalam Forum Yang Dihadiri Dan Dibuka Presiden Joko Widodo Dan Diikuti Segenap Menteri Kabinet Indonesia Maju Gubernur Bupati Wali Kota Indonesia Bupati Ibu Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pemerintah Pusat Yang Telah Mendukung Banyuwangi Sebagai Sentra Cabai Nasional Melalui Pendampingan Bibit Hingga Alat Pertanian Dukungan Itu Membuat Banyuwangi Menjadi Salah Satu Penyangga Kebutuhan Cabai Nasional Untuk Meningkatkan Keberlanjutan Pasokan Demi Stabilitas Harga Ia juga Menyampaikan Inovasi Banyuwangi Dalam Menumbuhkan UMKM Pertanian Melalui Digitalisasi Diantaranya Melalui Program Jaguan Tani Yang Menggodok Ribuan Anak Muda Melalui Mentoring Sehingga Melahirkan Pengusaha Muda Bidang Pertanian Yang Tangguh Ipuk Menyampaikan Kesiapan Banyuwangi Untuk Ditugaskan Sebagai Sentra Beras Nasional Termasuk Dengan Pengembangan Beras Organik Produksi Beras Banyuwangi Terus Surplus Berkisar 325 Ribu Ton Per Tahun Menanggapi Pernyataan Ipuk Presiden Jokowi Menyatakan Daerah Yang Surplus Beras Seperti Banyuwangi Bisa Memperkuat Ekspor Jokowi Mengatakan Surplus Beras Bisa Memperkuat Ekspor Karena Permintaan Ekspor Beras Baik Organik Maupun Non Organik Sangat Besar Akbar Wiana Melaporkan Sementara Itu Dari Kabupaten Lumajang Rekan Bobi Wijayanto Dari Suara Lumajang Menyampaikan Kabar Desa Ranupani Masuk 50 Terbaik Desa Wisata Indonesia 2021 Sebanyak 1831 Desa Wisata Hebat Dari 34 Provinsi Se-Indonesia Desa Wisata Indonesia 2021 Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno Mengatakan Tahapan Sudah Dilakukan Mulai Kurasi Penilaian Dewan Kurator Terhadap 7 Kategori Penilaian Dan Kelengkapan Data Dari 50 Desa Wisata Terbaik Yang Diumumkan Sandiaga Uno Salah Satu Yang Disebut Adalah Desa Wisata Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Mewakili Provinsi Jawa Timur Bersama 5 Kabupaten Kota Lainnya Selanjutnya Sandiaga Uno Mengucapkan Selamat Atas Dirainya Capaian Tersebut Menurutnya Capaian Ini Sebagai Motivasi Untuk Terus Mengembangkan Desa Wisata Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Untuk Indonesia Bangkit Untuk Penilaian 50 Desa Wisata Terbaik Penilaian Akan Dilakukan Secara Langsung Dengan Cara Mengunjungi Satu Persatu Desa Wisata Ia pun Akan Hadir Bersama Dewan Juri Ke 50 Desa Wisata Tersebut Bobi Wijayanto Suara Lumajang FM Mengabarkan Kita bergerak Menuju Kota Probolinggo Dewanta Pramayoga Dari Suara Kota Probolinggo Membawa Kabar Tentang Wujudkan Janji Wali Kota Dinkes Vaksinasi Warga Binaan Lapas Memenuhi Janji Wali Kota Probolinggo Habib Hadis Senel Abidin Ketika kunjungan Kelapas Kelas 2B Probolinggo Saat Pemberian Remisi HUTRI 17 Agustus Lalu Vaksinasi Bagi 367 Warga Binaan Pemasyarakatan Akhirnya Ditindak Lanjuti oleh Dinkes P2KB Mulai Senin 23 Agustus Hingga Selasa 24 Agustus Data Peragustus 2021 Jumlah Warga Binaan Lapas 2B Probolinggo Sebanyak 578 Untuk Gelombang Pertama Divaksin 367 Orang Sisanya Akan Masuk Gelombang 2 Yang Akan Dijadwalkan Lebih Lanjut Ditemui Saat Merinjau Vaksinasi Kepala Lapas Kelas 2B Probolinggo Rizman Sumantri Menyampaikan Terima kasih Kepada Wali Kota Atas Perhatian Kepada Warga Binaan Lapas Rizman Menerangkan Meskipun Warga Binaan Pemasyarakatan Hidup Tertutup Di Dalam Lapas Namun Tetap Berpotensi Tertular COVID-19 Menurut Salah Satu Anggota Tim Kesehatan Yang Bertugas Dr. Husnul Rovik Semua Prosedur Vaksinasi Sama Seperti Sebelumnya Yang Membedakan Adalah Pada Meja 4 Yakni Pemberian Obat Paracetamol Untuk Pencegahan Efek Samping Vaksin Sementara Salah Satu Warga Binaan Pemasyarakatan Ali Yang Menerima Vaksin Mengaku Tidak Takut Dan Sudah Menunggu Kegiatan Vaksinasi Ini Dewanta Pramayuga Suara Kota Propolinggo Untuk Buletin Jawa Timur Informasi Berikutnya Kita Menuju Kabupaten Pasuruan Rekan Yuli Sulis Teori Dari Suara Pasuruan Mengabarkan Berjalan Satu Minggu Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Kabupaten Pasuruan Sukses Digelar Dengan Prokes Ketat Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Di Kabupaten Pasuruan Rata-rata Telah Memahami Bagaimana Menerapkan Protokol Kesehatan Pada Anak Didik Meski Pembiasaan Memakai Masker Masih Harus Terus Diingatkan Hal Itu Seperti Yang Disampaikan Mujib Imron Wakil Bupati Pasuruan Saat Sidak Ke SMPN Satu Tutur 25 Agustus 2021 Selama Sidak Berlangsung Mujib Imron Juga Mengapresiasi Langkah Tiap-tiap Sekolah Dalam Mengatur Ritme Pembelajaran Yang Disesuaikan Dengan Aturan Pemerintah Termasuk Membagi Jumlah Siswa Yang Mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Ataupun Online Di rumah Sementara Itu Nino Ida Suryani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasruan Kepada Emil Akbar Tim Liputan Diskom Info Kabupaten Pasruan Menambahkan Para Pengawas Sekolah Hingga Penilik Diminta Untuk Intens Mengawasi Penerapan Prokes Selama Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kami Secara Resmi Menugaskan Jajaran Pengawas Sekolah Mulai Janyang TK SD SMP Kemudian Penilik Untuk Selalu Melakukan Monitoring Dengan Instrumen Yang Sudah Kita Berikan Kepada Seluruh Pengawas Sekolah Dan Penilik Seperti Diketahui Total Ada 2.187 Sekolah Mulai Dari Paut Hingga SMP Yang Sudah Mulai Menggelar Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Yuli Sulistiorini Suara Pasruan Kita Menuju Ke Kabupaten Sidoarjo Rekan Panji Harto Dari Suara Sidoarjo Mengabarkan Capai 45% Kecamatan Sukodono Jadi Capaian Tertinggi Vaksinasi Sesidoarjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Menjadi Kecamatan Tertinggi Dalam Hal Pemberian Vaksin COVID-19 Terhadap Warganya Angkanya Mencapai 45% Persentase Ini Lebih Tinggi Dibanding 17 Kecamatan Lain Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Mahmud PLT Camat Sukodono Pada Suara Sidoarjo Mengatakan Kebetulan Di Sukodono Ini Tertinggi Di Pencapaian Vaksinasi Di Kabupaten Sidoarjo Telah Mencapai 45% Dari Usia Penduduk 17 Sampai 17 Tahun Ke Atas Begitu Kita Dapat Kota Katakan Hari Ini 315 Contoh Hari Ini Ini Juga Memulai Kita Vaksin Pada Ibu Hamil Jadi Hari Ini Katakan 350 Ada 315 Warga Ada 35 Warga Hamil Maka Ini Kuota Kita Bagi Perdesa Melalui Website Puskesmas Online Sehingga Daptannya Juga Lewat Online For Kopim Kasukodono Tidak Hanya Mengandalkan Nakes Dari Puskesmas Tapi Juga Berkolaborasi Dengan Nakes Dari Klinik Dan Juga Rumah Sakit Swasta Yang Ada Di Kecamatan Sukodono Panji Harto Suara Sidoarjo Menuju Kabupaten Ngawi Dengan Sasaran 2.559 Ibu Hamil Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Gelar Vaksinasi Untuk Ibu Hamil Kabar Selengkapnya Akan Disampaikan Oleh Henti Ludiana Dari Suara Ngawi Dengan Sasaran 2.559 Ibu Hamil Yang Ada Di Kabupaten Ngawi Dinas Kesehatan Kabupaten Rabu 25 Agustus Kemarin Pelaksanaan Vaksinasi Untuk Para Ibu Hamil Yang Ada Di Wilayah Ngawi Kota Terbagi Dua Hari Rabu 25 Sampai Dengan Kamis 26 Agustus Yang Mana Tercatat Untuk Wilayah Ngawi Kota Sebanyak 125 Ibu Hamil Hal Ini Seperti Yang Dikatakan Dr. Yudono Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Dilaksanakan Vaksinasi COVID-19 Untuk Kalau Khusus Untuk Di Sekitar Ngawi Kota Ini Sekitar 125 Nanti Terbagi Dalam Dua Hari Karena Kita Tidak Menginginkan Ada Berjubel Di Sini Sedangkan Untuk Pelaksanaannya Pihak Dinkas Menyediakan Waktu Kurang Dari 15 Menit Untuk Melayani Satu Pasien Hal Ini Dimaksudkan Untuk Menghindari Peserta Vaksin Berjubel Dan Tidak Terlalu Berlama-lama Dalam Antrian Juga Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Pelaksanaan Vaksinasi Untuk Ibu Hamil Ini Juga Untuk Menekan Risiko Kematian Bagi Ibu Hamil Di Masa Pandemi COVID-19 Mengingat Angka Kematian Ibu Hamil Yang Terdampak COVID-19 Sampai Pertengahan Tahun 2021 Ini Sebanyak Sekitar 14 Kematian Ibu Hamil Henti Ludiana Suara Sementara Itu Dari Kota Madiun Amanda Dari Suara Madiun Mengabarkan Tentang Wali Kota Madiun Akan Gratiskan Sweb Antigen Di Laboratorium Swasta Upaya Tracing COVID-19 Akan Semakin Dimasifkan Di Kota Madiun Pemerintah Kota Madiun Bakal Menggratiskan Tes Sweb Antigen Di Seluruh Laboratorium Swasta Pemkot Sudah Menyiapkan Anggaran 6 Miliar Rupiah Terkait Hal Tersebut Harap Siapa Yang Sakit Segera Temukan Untuk Diberikan Penanganan Sebelum Terlambat Wali Kota Madiun Maidi Mengaku Akan Melakukan Pertemuan Dengan Memilik Laboratorium Swasta Yang Ada Di Kota Madiun Laboratorium Tersebut Akan Dikontrak Untuk Memberikan Layanan Rapid Antigen Kepada Warga Kota Madiun Artinya Warga Tidak Perlu Memikirkan Biaya Untuk Rapid Antigen Mereka Yang Terindikasi Positif Akan Segera Dilakukan Perawatan Di Fasilitas Isolasi Terpusat Yang Disiapkan Pemerintah Kota Madiun Wali Kota Tak Ingin Terlambat Dalam Memberikan Penanganan Sebab Masyarakat Yang Saat Dibawa Ke Rumah Sakit Sudah Dalam Kondisi Memburuk Alhasil Penanganan Kurang Maksimal Sehingga Tidak Menutup Kemungkinan Meninggal Dunia Kemudian Sebaliknya Penanganan Kesehatan Bisa Optimal Jika Kondisi Warga Sudah Terdeteksi Sejak Dini Apalagi Kapasitas Rumah Sakit Lapangan Atau RSL Astra Mahaji Masih Cukup Longgar Dari 182 Bet Yang Tersedia Hanya Terisi 49 Saat Ini Pun Fasilitasnya Cukup Lengkap Mulai Oksigen Hingga Tenaga Dokter Dan Perawat Vitamin Dan Asupan Gizi Juga Diperhatikan Di Sana Amanda Suara Madiun Dari Kota Blitar Rekan Kira Nanisa Mahrdika FM Menyampaikan Informasi Tentang Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 Wali Kota Blitar Berkomitmen Jaga Inflasi Daerah Di Tengah Pandemi COVID-19 Dalam Rangka Mengendalikan Inflasi Daerah Di Masa Pandemi COVID-19 Wali Kota Blitar Mengikuti Arahan Dari Presiden Röbel Dari Presiden Cokowi Dodo Dalam Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 Yang Juga Diikuti Kepala Daerah Kota Kabupaten Secara Virtual Rabu 25 Agustus 2021 Santoso Wali Kota Blitar Dikonfirmasi Di Ruang Kerjanya Mengatakan Dalam Rapat Nasional Itu Disebutkan Bahwa Inflasi Terjaga Rendah Hampir Di Seluruh Daerah Indonesia Untuk Itu Presiden Cokowi Dodo Meminta Agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Merumuskan Beberapa Strategi Agar Di Tengah Pandemi COVID-19 Inflasi Tetap Terjaga Sehingga Tidak Menyulitkan Perekonomian Daerah Santoso Mengaku Terus Menjalin Koordinasi Dengan TPID Dan Sejumlah OPD Terkait Agar Inflasi Daerah Terjaga Biaknya Berupaya Agar Ekonomi Masyarakat Berjalan Meski Di Tengah Kesulitan Pandemi COVID-19 Biaknya Juga Meminta Agar Masyarakat Ikut Menjaga Inflasi Daerah Dengan Tidak Panik Buying Saat Berbelanja Kebutuhan Kirana Risa Mahardik FM Sementara Itu Ninda Alivia Dari Persada FM Kabupaten Gwitar Membawa Kabar Saat Ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Atau DTKS Update Setiap Bulan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Atau DTKS Sudah Diatur Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Dalam Aturan Itu Diantaranya Menjelaskan Tentang Kriteria DTKS Hingga Proses Pengusulan Data Selain Itu Saat Ini DTKS Ditetapkan Setiap Bulan Kasih Identifikasi Dan Pendataan Dinas Sosial Kabupaten Litar Nani Handayani Mengatakan Sesuai Peraturan Menteri Sosial Tersebut Saat Ini DTKS Selalu Diupdate Setiap Bulan Kalau Tahun Sebelumnya Update DTKS Dilakukan Dua Kali Dalam Satu Tahun Nani Menjelaskan Untuk Kriteria DTKS Yaitu Kemiskinan Ketelantaran Kecatatan Keterpencilan Ketunaan Sosial Dan Penyimpangan Perilaku Korban Bencana Korban Tindak Kekerasan Eksploitasi Dan Diskriminasi Serta Kriteria Lainnya Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kemudian Untuk Pengusulan Diajukan Melalui Musyawara Desa Atau Kelurahan Usulan Menteri Sosial Dan Pendaftaran Mandiri Dengan Aplikasi Sik NG Sementara Ini Untuk Pendaftaran Mandiri Masih Dalam Tahap Sosialisasi Nantinya Akan Ada Aplikasi Langsung Dari Kementerian Sosial Harga Yang Harus Dimasukkan DTKS Itu Dengan Kriteria Tertentu Disini Sudah Disebutkan Kemiskinan Keterlantaran Kecatatan Keterpencilan Ketunaan Sosial Kurban Bencana Kurban Tindak Kekerasan Dan Kriteria Lainnya Yang Ditetapkan Oleh Menteri Nani Menambahkan Usulan Dari Desa Melalui Aplikasi Sik NG Yang Dimasukkan Oleh Aparator Desa Nantinya Secara Offline Dikirim Ke Dinas Sosial Informasi Terakhir Dari Kabupaten Sampang Rekan Mabrul Al-Aziz Dari Suara Sampang Menyampaikan Kabar Upaya Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Usaha Pemkap Sampang Gelar Pembinaan Dan Pelatihan Kewirausahaan Pemerintah Kabupaten Sampang Melalui Dinas Kooperasi Perindustrian Dan Perdagangan Diskopindak Menggelar Pembinaan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap 20 Pelaku Usaha Mikrosektor Makanan Yang Ada Di Kecamatan Camplong Sampang Kegiatan Tersebut Berlangsung Di Aula SMK Islam Tancung Selama 3 hari Kasih Restrukturisasi Selamat Rianto Mengatakan Kegiatan Ini Dilaksanakan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Menjadi Skala Kecil Pertimbangan Memilih Lokasi Kegiatan Karena SMK Islam Desa Tancung Konsisten Dalam Pengembangan Usaha Dipasarkan Sementara Kabit Kooperasi Dan UM Pediskopindak Haja Kurnia Sifartina Mengungkapkan Kegiatan Itu Sebagai Salah Satu Upaya Pemkap Dalam Peningkatan Produksi Olahan Makanan Berikut Pengembangan Usahanya Selain Itu Juga Mendorong Kemandrian Dan Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Yang Terangkum Dalam Buletin Jawa Timur Edisi Hari Jumat 27 Agustus 2021 Telah Kami Hadirkan Saya Wisudermawan Undur Diri Kita Jumpa Kembali Di Buletin Jawa Timur Edisi Berikutnya Sampai Jumpa Rangkuman Informasi Pilihan Dari Berbagai Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Baru Saja Sahabat Dengarkan Dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Bisa Sahabat Dengarkan Sedang Sampai Jumat Jam 8 Pagi Dan 4 Sore Disiarkan Serentak Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sido Arjo Persada Kabupaten Blitar Mardika Kota Blitar Ralita Pemekasan Suara Sampang Suara Kota Probolinggo Suara Lemajang Suara Pasuruan Blambangan Banyuwangi Wika Mojokerto Suara Gresik Pradia Suara Tuban Malawopati Bojonegoro Ersal Nganjuk Suara Madiun Suara Ngawi Suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek Magetan Indah Dan RGR Tulungaku Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Terima kasih Yang penting Kita sudah Mendengarkan Coba Beragam Beragam Berita Dari seluruh Jawa Timur Juga kita Bisa mendengarkan Alhamdulillah Beragam Perkembangan Perkembangan Vaksin Kita Prof Ini ada Pak Muzaki Tadi Pak Muzaki Tampak semangat Pak Muzaki Langsung Urusan Vaksin Langsung Kepada Ahlinya Langsung Kepada Ahlinya Simak Rumah Api Api Seluruh Warga Jawa Timur Dan di Malaysia Dimanapun Berada Kita Simak Baik Inilah Pernyataan Tentang Merah Putih Vaksin Kita Punya Oleh Prof Nyoman Tepuk tangan Dari rumah Meningkatkan Ibun Silahkan Prof Baik Terima kasih Kalian Sehat Ini Masih Aktif Semua Para Pendengar Jawa Timur Untuk Erlangga Forum Luar biasa Sekali Ini Pak Sofarto Dan Mbak Atika Sangat Semangat Ini Jadi Kita Ketularan Semua Semua Semangat Sekali Tentang Vaksin Ini Sejarah Berdirinya Indonesia Kita Tahu Bahwa Vaksin Yang Selama Ini Produsen Vaksin Yang Ada Di Indonesia Satu-satunya Itu Bio Farma Dan Itu Adalah Peninggalan Pada Masa Jaman Belanda Ya Sampai Dengan Hari Ini Itu Masih Berfungsi Dengan Baik Tentu Dengan Pembaruan Renovasi Sesuai Dengan Kemajuan Inno Pengetahuan Dan Teknologi Di dalam Memproduksi Vaksin Nah Ini Kebangkitan Indonesia Betul-betul Mandiri Adalah Justru Divaksin Merah Putih Dimana Ada Perusahaan Kedua Sekarang Ini Setelah Bio Farma Mungkin Nanti Setelah Itu Akan Banyak Juga Beberapa Perusahaan Farmasi Industri Farmasi Yang Akan Mengembangkan Bio Pharmaceutical Jadi Bahan Baku Obat Berbasis Pada Kimia Dan Bahan Baku Obat Berbasis Biologis Nah Kedepan Dengan Perkembangan Infection Disease Yang Banyak Ini Maka Bahan Baku Obat Berbasis Biologis Contohnya Adalah Vaksin Ini Menjadi Penting Kenapa Namanya Bio Farma Itu Karena Basisnya Memang Lebih Banyak Pembiologis Jadi Bio Pharmaceutical Product Nah Di Dalamnya Ada Vaksin Jadi Vaksin Merah Putih Yang Akan Diproduksi Insyaallah Tidak Ada Halangan April Tahun 2022 Produksi Unitas Erlangga Ini Menjadi Kemandirian Indonesia Saya Rasa Yang Pertama Memproduksi Vaksin Sendiri Dari Bahan Baku Pasien Virus Train Indonesia Kemudian Dikonstruksi Dan Diproduksi Sendiri Dengan Perusahaan Perusahaannya Adalah Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri Jadi Ini Adalah Momentum Yang Menjadi Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Di Kondisi Kita Terjepit Dengan Pandemi Maka Kita Ternyata Bisa Membuat Terombosan Terombosan Baru Untuk Vaksin Merah Putih Nah Ini Para Pendengar Saya Rasa Tidak Perlu Khawatir Apa Bedanya Vaksin Yang Dibuat Uner Ini Inactivated Virus Dengan Vaksin Yang Lain Misalnya Berbasis Pada Genetic Material Itu Sama Semuanya Yang Berbeda Hanya Saat Disuntikkan Kepada Manusia Yang Produksi Uner Inactivated Virus Artinya Virusnya Sudah Dimatikan Jadi Tidak Bisa Melakukan Perbanyakan Diri Di Sel Inang Manusia Namun Empat Protein Strukturalnya Itu Ada Spike Ada Membran Ada Enflop Dan Satunya Nucleokapsid Itu Lengkap Akan Masuk Menjadi Antigen Sehingga Ini Menginduksi Antibodi Manusia Untuk Mengenali Menjadi Memori Saya Kenal Pak Suparto Selalu Pak Jaket Kuner Jadi Kalau Saya Ketemu Orang Pak Jaket Kuner Pasti Saya Ini Pak Suparto Ya Karena Memorinya Sudah Masuk Ini Sebetulnya Mengenali Siapa Teman Dan Siapa Bukan Teman Bagi Virus Jadi Begitu Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Lawan Maka Pasukan Tubuh Kita Untuk Menjaga Kesehatan Sistem Imun Itu Akan Keluar Semua Antibodinya Sehingga Menahan Virus Tidak Sampai Menginfeksi Jadi Itu Fungsinya Jadi Kalau Mengenal Keempat Empatnya Pada Inactivated Virus Produksi Uner Nanti Maka Satpam Satpam Tubuh God Sudah Komplek Itu Akan Sudah Langsung Ayo Mau kemana Langsung Kekiri Ditahan Kekiri Kekanan Kekanan Ayo Jadi Sama Seperti Kalau Kita Sekarang Mau Masuk Mal Kan Harus Punya QR Jadi Ada Kode Yang Kita Harus Klik Sehingga Kita Terdata Masuk Kalau Kita Sudah Sudah Divaksin Atau Belum Itu Bagian Dari Seleksi Nah Tubuh Kita Nanti Seperti Itu Jadi Dia Akan Jaga Di Pintu Depan Kalau Ada Virus Masuk Karena Kita Sudah Divaksin Kita Punya Antibodi Begitu Virus Beneran Datang Maka Tentara Tentara Kita Ini Akan Menahan Karena Sudah Mengenal Tadi Tadi Kalau Pak Suparto Kan Pasti Dipersilahkan Masuk Ya Kalau Kemudian Menjadi Tahu Gitu Kan Tapi Kalau Yang Virus Ini Pasti Tidak Dipersilahkan Masuk Maka Tentara Ini Yang Akan Menghadang Jadi Itu Produk Yang Lain Juga No Problem Jadi Semua Vaksin Kata Kuncinya Adalah Untuk Menginduksi Sistem Imun Tubuh Manusia Menghasilkan Antibodi Yang Menjadi Tentara Kita Apabila Betul Betul Ada Infeksi Oleh Virus Trans Oktum Jadi Seperti Itu Sehingga Heart Immunity Kekebalan Kelompok Atau Kekebalan Yang Meluas Itu Bisa Terbentuk Kalau Vaksinasi Dipercepat Di Indonesia Sehingga Produk Vaksin Merah Putih Tetap Diperlukan Untuk Tentu Mengimbangi Produk-produk Import Yang Dilakukan Saya Rasa Itu Pak Sebenernya Itu Para Pendengar Dan Para Sahabat Memang Para Sahabat Erlangga Forum Kita Sudah Paham Cinta NKR Tambah Vaksin Merah Putih Nanti Terus Nanti Pas Launching Launching Ini Cak Nanti Radio Radio Diuntar Waktu Launching Insya Dijawab Launching Jepang Radio 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 Kita Mulai Dari Barat Sampai Ketimur Yang Meliput Acara Erlangga Forum Kita Ini Akan Dikabarkan Dengan Begitu Universitas Erlangga Ini Berarti Dirancang Untuk Bisa Berkontribusi Untuk Memberikan Solusi Memberikan Kontribusi Kata Budidin Tadi Kontribusi Sampai Dimanakah Sekarang Kontribusinya Senyunya Budidin Itu Sudah Jawaban Sebenarnya Tapi Lebih Lagi Kalau Didengar Suaranya Pendengar Lagi Menanti Silahkan Budidin Tadi Pertanyaannya Pak Parto Terkait Dengan Kontribusi Ini Kontribusi Apa Pak Parto Dari Kampus Pendidikan Tinggi Dengan Toko Perempuannya Purner Bisa Berkontribusi Apa Sekarang Jadi Kalau Kita Bicara Angka Kalau Bicara Angka Sebenarnya Ada Banyak Yang Kita Dari Kampus Bisa Kontribusikan Jadi Secara Umum Kalau Kita Bicara Tentang Tridharma Jadi Tiga Dharma Utama Dari Kampus Dari Perguruan Tinggi Itu Secara Umum Semua Kampus Akan Melakukan Nah Di UNER Sendiri Kalau Kita Bicara Tentang Apa Namanya Kampus Lulusan Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Lulusan Jadi Kalau Akademik Secara Akademik Dari Dharma Pertama Yaitu Pendidikan Maka Kita Akan Bicara Tentang Relevansi Lulusan Yang Dihasilkan Oleh Perguruan Tinggi Itu Terserah Pasar Atau Tidak Nah Kalau Di sini Di tahun Ini Kita Mentargetkan 80% Jadi 80% Dari Lulusan 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 Unair Itu Bukan Cuma Terserah Pasar Tetapi Terserah Pasar Di bawah 6 bulan Dan Dengan Gaji Dengan Take home Pay Sebesar 1,2 Kali UMR Nah ini Selain ini Kewajiban Dari Kita Yang Dimandatkan Oleh Mas Menteri Ke Unair Ini juga Menjadi Satu Tujuan Utama Dan Saya kira Ini berimbas Pada banyak Hal Pak Terkait Dengan Bagaimana Kita Memastikan Proses Pendidikan Yang ada Itu Memang Mampu Membawa Dan Mendorong Mahasiswa Ini Untuk Bisa Lulus Dan Memenuhi Kriteria Yang ada Di Pasar Dan Diniinginkan Oleh Pasar Dari Situ Saya kira Usaha Terintegrasi Dari Semua Unit Yang ada Di Universitas Termasuk Fakultas Dan Unit-unit Mendukung Lainnya Termasuk Para Direktorat Yang ada Di Universitas Termasuk Direktorat Karir Kewirausahaan Nah ini Tempatnya Busiwi Itu juga Itu Akan Bergerak Bersama Dengan Para Mahasiswa Dan Dengan Memungkinkan Mahasiswa Kita Juga Bekerja sama Nah ini Nanti Bergeser Ke bagiannya Bunyoman Nanti Juga sama Bekerja sama Dengan Industri Jadi Dudi Jadi bukan Cuma Kita Perlu Berpartner Dengan Para Apa Namanya Perguruan Tinggi Kelas Dunia Seperti Tadi Yang Dibilang Sama Pro Badri Kita Juga Ditarget Untuk Yang 100 Ke atas Tapi Juga Tidak Melewatkan Yang Lain-lain Karena Kewajiban Kita Banyak Sehingga Kerjasama Kita Ini Bukan Cuma Di Intensifkan Tetapi Juga Di Extensifkan Dalam Artian Apa Dalam Artian Kita Bekerja Sama Itu Memang Kita Bergerak Naik Untuk Memperkuat Dampak Tetapi Dalam Hal Yang Sama Kita Juga Memastikan Bahwa Kita Berdampak Besar Itu Pada Lingkungan Pada Segala Macem Sehingga Kalau Prof Nyoman Ada yang Namanya SDG 17 Yaitu Partnership Nah Ketika Kita Bicara Partnership Maka Yang Kita Pikirkan Dengan Partnership Itu Adalah Bukan Cuma Sama Yang Tinggi Ranking Tetapi Justru Sama Yang Datang Dari Negara Berkembang Jadi Universitas Airlangga Ini Bukan Cuma Bersaing Ikul Dengan Para Negara Maju Tetapi Justru Bisa Membantu Bergerak Bersama Dengan Para Negara Berkembang Sehingga Dari Konteks Riset Kita Bergerak Bersama Jadi Skema Riset Kita Macem-macem Dalam Artian Bukan Cuma Menyasar Perguruan Tinggi Kelas Dunia Yang Di Atas Level 100 Tetapi Menyasar Pekerjaan Dan Bekerja sama Dengan Para Ahli Yang Ada Di Negara Berkembang Nah Ini penting Saya kira Menjadi Salah Satu Poin Penting Dari Agenda Prof Nyoman Di Research And Development Nah Selain Itu Satu lagi Pak Parto Itu adalah Community Service Nah Pengabian Masyarakat Ini Tidak Boleh Lepas Dan Saya Kira UNER Bapak Ibu Para Pendengar Saya Kira Sekarang Ini Sedang Gencar Gencarnya Juga Membantu Proses Untuk Mencapai Her Immunity Dengan Adanya Vaksin Jadi UNER Juga Membuka Vaksin Di Banyak Tempat Bekerjasama Dengan Ika Jadi Ikatan Keluarga Alumi UNER Termasuk Untuk Mahasiswa Untuk Masyarakat Untuk Keluarga Para Pegawai Ini Semuanya Berusaha Untuk Difasilitasi Nah Dari Sini Kita Berharap Tiga Pilar Tadi Itu Jadi Dari Pendidikan Kita Membuat Mahasiswa Itu Siap Berada Di Pasar Di Peningkatan Kualitas Sosial Dengan Mereka Bekerja Kemudian Riset Bagaimana Riset Kita Diakui Secara Internasional Dan Dipakai Jadi Dipakainya Ini Juga Penting Karena Ini Juga Dinilai Sama Pemerintah Dan Alhamdulillah Tahun Kemarin Saja Ada Sekitar 5500 Karya Dari Seluruh Sivitas Akademika UNER Itu Diakui Dan Dipakai Secara Internasional Dan Nasional Nah Ini Menjadi Salah Satu Kalau kita Bicara Dampak Sampai Seberapa Jauh Dampaknya Alhamdulillah Itu Bisa Menunjukkan Bagaimana Kita Semuanya Berkontribusi Di sana Sama Sekaligus Community Service Tentu Saja Community Service Itu Dari Tahun Ketahun Angkanya Meningkat Dan Sekarang Dengan Adanya COVID Saya Kira Universitas Air Langga Ini Punya Peran Yang Sangat Besar Di Tempat Prof. Nyuman Tentu Saja Di Reset Itu Sangat Gede Tetapi Lepas Dari Itu Peran Dari Rumah Sakit Dan Segala Macem Dan Saya Kira Kita Sempat Mendapatkan Penghargaan Sebagai Salah Satu Most Contributing Hospital Jadi Salah Satu Rumah Sakit Atau Institusi Bukan Rumah Sakit Saja Institusi Yang Paling Berperan Secara Nasional Dalam Penanggulan Covid Keren Keren Ada Banyak Sebenarnya Kalau kita Melihat Capaian Pak Parto Dan Saya Kira Itu Never Ending Gak Gak Ada Kalau Makanya Kalau Di Konteksnya Dikti Ini Kementerian Mereka Akan Melihat Laju Jadi Kalau Tahun Ini Sudah 5500 Tahun Depan Harapannya Dampak Itu Bisa Dilihat Dengan Semakin Banyaknya Riset Makin Banyaknya Paten Yang Lebih Diakui Dan Dipakai Sama Masyarakat Nah Ini Tanggung Jawab Sebagai Bagian Yang Harus Dilakukan Itu BPB Sudah Merencanakan Semua Mbak Tiga Beliau Soalnya Kepala Bagian Bagian Detil Angka Kalau Kita Sampai Telung Jam Gak Cukup Tapi Satu Hal Mbak Tiga Yang Sahabat Air Langga Forum Juga Bahwa Di UNER Eh Kalau Nganggu Mari Lulus Langsung Gajinya Dua Kali UNER Itu Kan Bagus Untuk Itu Kuliah Di UNER Gak Salah Pilih Pemanah Sekolah Pasca Mbak Tiga Pakai Iklan Khusus Khusus Sekolah Pasca Boleh Iklan Di Radio Radio Ini Karena Radio Rekanan Nah Luar biasa Mendorong Kreativitasnya Jadi Gu Siwi Saya Yakin Mahasiswa Dengan Kewirausahaannya Dengan Kreativitas Yang Panjelenan Juga Fasilitasi Itu Semakin Berkembang Mbak Tiga Apakah Ada Pesan-pesan Atau Dari Teman-teman Dari Sahabat Kita Yang Bertanya Tapi Kita Dengar Dulu Juga Suara Bu Siwi Kalau Nanti Beliau Nonton Nari Dawa Tidih Selamat Bu Siwi Apa Pak Parto Tanya Untuk Saya Apa Pak Parto Urusan Tadi Sudah Dikembangkan Kreativitas Kewirausahaan Dan Bagaimana Peran Mahasiswa Di Uner Yang Tadi Sudah Disinggung Oleh Bu Dibin Baik Pak Parto Dan Mbak Tika Serta Para Pendengar Dari Yang Suri Hari ini Sudah Gabung Kalau Bu Dibin Tadi Mengawali Penjelasannya Dengan Berapa Banyak Lulusan Yang Terserap Pasar Kalau Saya Akan Menjelaskan Dari Berapa Banyak Produk Kreatif Mahasiswa Uner Begitu Maupun Dari Peneliti Uner Yang Sudah Berada Di Pasar Tentunya Pak Parto Ini Berusaha Untuk Menjawab Bahwa Jangan Sampai Yang Namanya Ide-ide Itu Hanya Menjadi Tugas Mata Guliah Atau Riset-riset Itu Hanya Berujung Pada Pemenuhan Hibah Saja Tetapi Tidak Dikomersilkan Nah Di Uner Sendiri Ada Satu Lembaga Yang Bebrin Namanya Ataupun Kemudian Disitu Ada Inkubator Bisnis Dimana Produk-produk Kreatif Mahasiswa Dan Juga Mungkin Itu Produk Penelitian Yang Bersama Dengan Dosen Itu Digodok Begitu Namanya Juga Inkubator Bisnis Digodok Untuk Kemudian Dari Produknya Itu Apakah Kemudian Dari Sisi Kemasannya Lalu Kemudian Dari Sisi Legalnya Kemudian Dari Sisi Pengusahanya Sendiri Begitu Sehingga Kalau Kita Lihat Nantinya Contoh Misalnya Mungkin Teman-teman Yang Ada Disini Ada Yang Pernah Mendengar Produk Mediti Begitu Nah Itu Produk Hasil Ris Dosen UNER Yang Dikembangkan Iya Itu Betul Pak Parto Untuk Antikanker Belum Lagi Katakanlah Apakah Produk-produk UNER Itu Hanya Untuk Yang Kesehatan Saja Tentu Tidak Karena Ada Pula Produk-produk Yang Berhubungan Dengan Misalnya Untuk Keperluan Rumah Tangga Contohnya Adalah Bioaktin Itu Untuk Pembersih Alat Pembersih Apakah Kemudian Hanya Produk-produk Riset Saja Kalau Teman-teman Yang Berhubungan Dengan Misalnya IO Atau Yang Jasa Apakah Tidak Dibina Oleh UNER Tetap Dibina Jadi Di UNER Proses Pembinaannya Dari Mulai Levelnya Adalah Pada Embryo Untuk Menetapkan Diri Saya Cocok Tidak Berwira Usaha Sampai Kemudian Itu Produknya Idenya Sudah Dikembangkan Begitu Itu Sampai Kemudian Siap Untuk Dipasarkan Sampai Dipasarkan Tadi Ya Betul Jadi Saya Dapat Pemasaran Ini Luar Biasa Jadi Bu Siwi Gak ada ruginya Pak Parto Ya Kalau Ini Langsung Bagi Biar Dirancarkan Oleh Bu Didin Bu Siwi Ngemas Ngemasnya Saya Yang Menikmati Dan Bu Padri Yang Mengorkestrasi Sudah Punya Industri Industri Kreatif Kreatif Sahabat Terlangga Forum Tabu Didin Prof Nyoman Bu Siwi Saya Informasikan Tadi Pagi Sekolah Pasca Sampai Siang Bersama Direktur Sekolah Pasca Tadi Juga Melakukan Bansos Itu Tandanya Bahwa Kita Hadir Memberikan Solusi Ada Yang Urusan Vaksin Ada Yang Urusan Peran Mahasiswanya Kedepan Bagaimana Industri Kreatif Tapi Hari Ini Tadi Itu Pro Badri Juga Menyerahkan Bansos Entah Itu Ada Sembakonya Juga Ada Donasi Donasi Dari Banyak Pihak Yang Kemudian Distribusi Untuk Meringankan Warga Sekitar Kampus Kita Yang Menjadi Korban Pandemi COVID-19 Itu Bagian Dari Think Globally Kata Pro Badri Tapi Tetap Pak Cucu Eklok Ini Ini Bahasanya Nilu Saya Itu Jumatan Belum Beli Ex Locally Gimana Itu Pro Badri Tadi Ada Bansos Bansos Itu Prof Ini Sudah Waktunya Komersial Break Belum Mas Ada 4 Menit Tenang Oh Baik Ya Terkait Dengan Mungkin Saya Ingin Menyambung Apa Yang Disampaikan Oleh Prof Nyoman Tadi Terkait Dengan Kemandirian Tadi Kalau Tadi Di Awal Saya Menyampaikan Bahwa Founding Fathers Berharap Indonesia Itu Bisa Sederhajat Dengan Bangsa Lain Salah Satunya Kemandirian Tadi Yang Disampaikan Oleh Prof Nyoman Terkait Dengan Vaksin Ini Kita Tentu Sudah Nyadari Bahwa Dalam 10 Tahun Terakhir Ini Indonesia Ini Sangat Tergantung Dari Sisi Bahan Obat Atau Alat Kesehatan 90% Itu Luar Negeri Kita Hanya Impor Sebagian Besar Itu Hanya Pedagang Banyak Yang Mempertanyakan Sebenarnya Fungsi Peneliti Yang Ada Di Perguruan Tinggi Ini Apa Nah Dengan Adanya Pandemi Ini Ketika Banyak Pintu Terbatasan Di Negara Negara Dan Masing-masing Negara Juga Memikirkan Kondisinya Masing-masing Sehingga Indonesia Terpaksa Terpaksa Melakukan Inovasi Dan Ini Menurut saya Sangat Surprised Bahwa Hanya Dalam Waktu Dua Tahun Indonesia Ini Belum Dua Tahun Indonesia Ini Mencoba Mengejar Ketertinggalannya Itu Seperti Yang Sampaikan Tadi Terkait Sama Vaksin Kapan Hari Teman-teman BBPT Juga Hadir Ke Sekolah Paskah Menyampaikan Indonesia Sudah Mampu Menghasilkan Ventilator Emergensi Dan Lain Itu Juga Salah Satu Bentuk Dari Upaya Memaknai Kemerdekaan Di Kalau Pandemi Menjadi Mandiri Dan Setrajat Harapannya Ini Balik lagi Bagaimana Mengartikulasikan Indonesia Maju 2045 Ini Harapannya Terkait Sama Inovasi Ini Saya Membayangkan 40% Jalanan Indonesia Ini Ini akan dipenuhi oleh mobil listrik 10 tahun lagi Atau 15 tahun lagi Dan Itu Produksi Dari Indonesia Dengan merek Indonesia Begitu juga dengan smartphone Mungkin Mungkin 60% Ini Produksi Indonesia Bahkan Pesawat Regional Buatan Indonesia Yang Mesin Jet Atau Baling-baling Memiliki Pasar-pasar 25% Di Seluruh Dunia Surabaya Satu Dari Empat Kota Besar Di Indonesia Yang Mengoperasikan MRT Sebelum Tahun 2045 Nah Dengan Kondisi Mimpi Yang Seperti Itu Kita Bisa Memberikan Indikator Indikator Kinerja Kepada Apa ya Para Calon Pemimpin Yang Akan Mengajukan Diri Sebagai Pemimpin Daerah Atau Pemimpin Nasional Ini Loh Kontrak Kerjanya Anda Mampu Enggak Membawa Kami Seperti Itu Dan Sekolah Pasca Memiliki Peluang Yang Cukup Bagus Karena Memang Kita Punya Segmen Disitu Dan Yang Kedua Sesuai Dengan Visi Kita Mengubahkan Indonesia Menjadi Negara Maju Kok Pas Kok Ngerti Komersial Mbak Ika Prof Hadri Ini Paling Paham Sudah 51 Kali Sudah Tahu Pasnya Ya Prof Para Sahabat Kemudian Bapak Ibu Mulai Prof Nyo Man Budidin Dan Mbak Siwi Nanti Ada Waktu 120 Detik Buat Panjangan Semuanya Di Sese Closing Remark Setelah Komersial Break Untuk Menyampaikan Satu Closing Remark 60 Detik Sampai 120 Detik Tentang Makna Pemerdekaan Bagi Perempuan Tapi Kita Ikuti Terlebih Dahulu Komersial Berikut Ini Iklan Lewat Kita Jada Dulu Sebentar Nanti Kembali Di Program Erlangga Forum PT Inet Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optic System Dan Satelit Atau Visat Memberikan layanan jasa koneksi internet Keseluruh dunia Dengan kecepatan tinggi Dan harga yang kompetitif Juga memberikan solusi Dan jasa konsultasi Pendistribusian koneksi internet Menyediakan solusi ICT Yang komprehensif Terpadu Dan disesuaikan Bagi pengguna Yang mencakup data infrastruktur Managed Service Cloud Computing IT Services Serta layanan digital Yang fokus Untuk memanfaatkan peluang Yang mendukung Dan menambah nilai Pada bisnis utama Tiap customer Untuk layanan Dan service internet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 Inet Globalindo The Best Service For Great Solution Sahabat Bia Cukai Sidoarjo Dalam menjalankan tugas dan fungsi Di bidang pelayanan maupun pengawasan Salah satu inovasi Dalam penyederhanaan proses bisnis Melalui Keisa Custom Inexize Integrate System Automation Di tahun 2018-2024 Bia Cukai Sidoarjo Menerapkan Cisa 4.0 Dengan mengedepankan Single Course System Smart Custom Exize Dengan mengoptimalkan pengawasan Dengan manfaatkan teknologi Kemudian Lersupport Mengotomasi Proses Bisnis Pendukung Analitik berupa Pemanfaatan Data Untuk Pengambilan Keputusan Organisasi Informasi ini Persemahan Bia Cukai Sidoarjo Fokus Mengawasi Tulus Melayani Mari kita mendengarkan Perempuan Bicara Makna Kemerdekaan Dan Ternyata Sudah Hampir Selesai Di Penghujung Waktu Ya Prof Jojo Kita Di Program Erlangga Forum Sore Hari Ini Tidak Terasa Kalau Sudah Para Perempuan Yang Berbicara Itu Pasti Waktu 2 Jam Itu Kurang Kurang 5 Jam Juga Kurang Aku Pandal Iklan Barang Itu Dia Baik Prof Ini Di Sesi Closing Remarch Silahkan Prof Ya Terima Kasih Sekali Kepada Seluruh Sahabat Air Langga Forum Dan Seluruh Jaringan Radio Yang Tergabung Di APPL Sejawa Timur Dengan Host Radio Suara Sidoarjo Yang Tidak Enti Tidak Lelah Untuk Bersama-sama Dengan Sekolah Pasar Sarjana Menyuarakan Kebaikan Kebaikan Dari Kampus Menyuarakan Ide-Ide Dari Kampus Dan Apa Yang Dikembangkan Oleh Orang-Orang Kampus Sehingga Kami Ini Berbicara Sekaligus Memberikan Kontribusi Yang Nyata Bisa Dilihat Bersama-sama Sekarang Kita Sudah Menyaksikan Kita Sudah Mendengarkan Semuanya Menyaksikan Yang Lewat Tayangan Di Youtube-nya Instagram-nya Ini Juga Live Semua Spotify Kemudian Di Facebook-nya Yang Mendengarkan Radio Di Kendaraan-Kendaraan Hati-hati Di Jalan Hati-hati Semua Peduli Ingat Keluarga Tetap Menunggu Di Rumah Semua Jaga Kesehatan Tak Protes Tapi Lebih Dari Itu Adalah Kita Telah Menghadirkan Para Perempuan Berbicara Hukum Di Anur Yang Hukum Jadi Nanti Yang Hukum Kita Akan Jadwalkan Karena Bersamaan Ini Ada Beberapa Agenda Teman-teman Hukum Tadi Untuk Itu Juga Pamit Ijin Jadi Akhirnya Kita Punya Kesempatan Di 10 Menit Kedepan Kita Punya Perkoran 120 Detik Memberikan Pesan Ini Nanti Rekamannya Khususus Ini Rekam khusus Nanti Dibuat Instagram Khususus Tim Media Digital Simak Baik-baik Klosen Rimap Makna Kemerdekaan Di Mata Perempuan Kita Buka Mulai Bu Didin Karena Nanti Gomnya Prof Nyoman Gomnya Prof Nyoman Silahkan Bu Didin Iya Terima kasih Prof Jojo Saya Langsung Aja Jadi Kalau Bagi Saya Makna Kemerdekaan Bagi Perempuan Adalah Kemerdekaan Untuk Berkarya Berkontribusi Serta Bermakna Bukan Saja Bagi Keluarga Sebagai Ibu Dan Istri Tapi Juga Bagi Masyarakat Bagi Agama Serta Bagi Bangka Dan Melalui Kerjasama Yang Cerdas Dan Equal Secara Setara Dengan Berbagai Pihak Kita Lakukan Yang Bisa Kita Lakukan Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Untuk Memberdayakan Diri Kita Sendiri Memberdayakan Orang Lain Melalui Seluruh Kompetensi Yang Kita Miliki Untuk Bisa Membantu Transformasi Bangsa Dan Berdampak Besar Bagi Sesama Itu Aja Terima Kasih Sekali Indah Banget Bermakna Sekali Subtansil Sekali Langsung Pak Alexander Wendai Dari Papua Tepuk Tangan Langsung Lulus Semua Pelajarannya Yang Disayang Karena Suka Keluar Nilai Prof Ada Pesan Luar Biasa Dari Budi Dan Sekarang Silahkan Bu Siwi Untuk Menyampaikan Closing Remark 120 Detik Kedepan Silahkan Saya Nggak sampai 120 Detik Pak Parto Yang dari Budi Dini Tadi Udah Bagus Banget Beda Kalau Calon Profesor Amin Amin Jadi Kalau Dari Saya Makna Kemerdekaan Bagi Perempuan Karena Saya Concern Kepada Para Mempreneur Atau Women Entrepreneur Maka Makna Kemerdekaan Adalah Tetaplah Jangan Pernah Tetaplah Untuk Berinovasi Tetaplah Untuk Melakukan Kegiatan Kegiatan Kreativitas Tanpa Kemudian Kita Meninggalkan Kodrat Sebagai Seorang Ibu Sebagai Seorang Istri Dan Jangkaulah Dalam Hal Melakukan Networking Karena Kita Tidak Akan Pernah Bekerja Itu Bisa Sendiri Karena Yang Kita Hadapi Tantangan Itu Akan Sangat Beraneka Ragam Jadi Kemerdekaan Adalah Ketika Kita Bisa Menyeimbangkan Antara Peran Keluarga Dan Peran Bisnis Bagi Teman-teman Yang Saat Ini Sedang Teman-teman Perempuan Di Luar Sana Yang Saat Ini Sedang Mengembangkan Usaha Kurang Lebih Itu Pak Terima Kasih Dan Saya Yakin Para Perempuan Ribuan Para Perempuan Yang Menyaksikan Air Langga Forum Suri Ini Mesti Like 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 Sambung Dengan Instagram Sekolah Pasar Sarjana UNED Mbak Tika Menti Media Rekaman Khususus Nanti GOM Rekaman Khususus Kut Yang Bagus Nanti Kita Akan Share Sampai Ke Malaysia Sampai Ke Jepang Sampai Ke Belanda Australia Kan Gitu Tetap Yang Mengawali Perempuan Nanti 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 Menutup Itu Perempuan Laki Laki Di Tengah Tengah Saja Sekarang Saatnya Prof. Badri Yang Memberikan Closing Remark 120 Detik Silahkan Prof Terima kasih 76 tahun Lalu Founding Fathers Telah Mengantarkan Kita Masuk Ke Gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia Pintu Yang Memungkinkan Indonesia Sederajat Dengan Negara Lain Melalui Bersatu Dalam Keanekar Agama Suku Bahasa Agama Dan Adat Istiadat Berdaulat Dalam Mengelola Kehidupan Berbangsa Secara Mandiri Adil Dalam Berkehidupan Secara Individu Masyarakat Bangsa Dan Negara Makmur Dalam Keadaan Yang Berkemajuan Berkebahagiaan Berkesejahteraan Dan Berkesehatan Untuk 24 tahun Kedepan Mari kita Isi Kemerdekaan Dengan Mentransformasi Kapabilitas Diri Dan Bangsa Menuju Gerbang Negara Maju 2045 Maju Secara Ekonomi Maju Secara Pengetahuan Maju Secara Teknologi Dan Maju Secara Budaya Terima kasih Tepuk Tepuk tangan Tepuk tangan Semuanya Ini Pokoknya Ruangan Sampai Nkp Di rumah Tambah Tepuk tangan Tambah Imunitas Jadi Luar Biasa Mbak Tika Paham Tadi Kepemimpinan Transformatif Tetap Muncul Dari Kapan Pro Batri Sampai Itu Kepemimpinan Transformatif Tidak Akan Bisa Diketahui Kecuali Kuliah Di Sekolah Pasar Sarjana Nah Karena Ini Tadi Juga Prof Mohon Ijin Sebentar Ini Ada Muzaki Yang Ada Di Skodono Ini Kalau Saya Nggak Bacakan Nanti Saya Malah Kena Dendai Beliau Pengapresiasi Sekali Adanya Vaksin Merah Putih Katanya Nitip Salam Untuk Semua Narasumber Yang Luar Biasa Dan Semoga Vaksin Merah Putih Bisa Segera Ada Dan Bisa Digunakan Oleh Seluruh Masyarakat Indonesia Jangan Hanya Jawa Timur Saja Ya Gitu Katanya Sukses Selalu Untuk Universitas Erlangga Gitu Katanya Terima Kasih Dan Ini Kayaknya Memang Sudah Banyak Yang Gak Sabar Ya Prof Untuk Nunggu Vaksin Merah Putih Di Facebook Live Suara Sido Harjo Ini Ada Akun Atas Nama Ayah ELB Nanya Vaksin Mulai Kapan Ya Waduh Langsung Vaksin Lagi Silahkan Prof Silahkan Prof Nyoman Saya Sudah Kehabisan Kata-kata Gimana Prof Silahkan Prof Nyoman Bismillah Makna Kemerdekaan Bagi Wanita Indonesia Tadi saya Coba Corot Jadi Wanita Indonesia Ini kan Wanita Tidak Hanya Indonesia Tapi Wanita Ini adalah Tentu Ciptaan Allah Yang Melahirkan Generasi Ke Generasi Pasti Jadi Penerus Bangsa Ini Pasti Dilahirkan Oleh Seorang Wanita Tidak Mungkin Prof Badri Sama Prof Separto Pasti Yang Melahirkan Wanita Indonesia Jadi Ini Penting Sekali Indonesia Tentunya Diharapkan Pada Usia 100 Tahun Akan Mencapai Bonus Demografi Yang Luar Biasa Pencetaknya Pasti Para Wanita Pendidiknya Juga Pasti Para Ibu Ibu Jadi Pendidikan Ini Yang Penting Baik Itu Dari Sisi Moral Tentunya Mendidik Generasi Penerus Yang Bermoral Tentunya Juga Berdedikasi Dan Berkomitmen Untuk Mengisi Perjuangan Ini Dalam Karya-karya Yang Membangkitkan Indonesia Maju Di Usia 100 tahun Jadi Generasi Generasi Tangguh Generasi Yang Unggul Pasti Karena Berpendidikan Baik Itu Yang Menjadi Tentunya Sekaligus Tantangan Dan Peluang Bagi Para Wanita Indonesia Saat Ini Dan Masa Yang Akan Datang Terus Menjadi Pendidik Dimanapun Berada Di Rumah Yang Mendidik Putra Putrinya Di Luar Rumah Mendidik Lingkungannya Kemudian Tergantung Bagaimana Masing-masing Berkarya Itu Janganlah Pernah Berhenti Untuk Berkarya Baik Dimanapun Posisinya Baik Itu Di rumah Untuk Keluarga Di luar Rumah Untuk Lingkungannya Sehingga Indonesia Yang Termidik Tentu Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Juga Bangsa Yang Kaya Akan Karya-karya Yang Nantinya Menjadi Bagian Dari Indonesia Maju Di 100 tahun Indonesia Merdeka Saya rasa Itu dari saya Singkat saja Karena tadi Teman-teman Yang lain Sudah Sangat Bagus Sekali Luar Biasa Pesan-pesannya Dan Jangan Lupa Wanita Dimanapun Berada Itu Selalu Belajar Supaya Wanita Selalu Maju Sehingga Bisa Mendidik Dengan Baik Kepada Putra-putrinya Menjadi Penerus Bangsa Yang Sangguh Dan Unggul Saya rasa Itu Dari Saya Prof. Suparto Semangat Terus Bagi Wanita Indonesia Jangan Pernah Berhenti Berkarya Dan Berjuang Mengisi Dan Meneruskan Generasi-generasi Indonesia Yang akan Datang Baik Saya rasa Itu Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Ya terima kasih Luar biasa Semuanya Ya Mbak Tika Ya Luar biasa Jangan berhenti Belajar Jangan berhenti Berkarya Itu pesan Teragung Hari ini Yang bisa kita Semat Dari Siapa Dari Prof. Nyoman Dari Ibu Didin Dari Ibu Siwi Semuanya Dari Prof. Badri Dan Kita tahu Kata Jalaluddin Rumi Wanita Adalah Cahaya Tuhan Insya Allah Keren Wanita Adalah Cahaya Tuhan Maka Siapa Yang ingin Menempuh Jalan Tuhan Adalah Menempuh Jalan Cahaya Dan Siapa Yang ingin Menempuh Jalan Cahaya Mulia Anlah Wanita Maka Kau akan Menemukan Jalan Tuhan Dan Kata Para Syekh Para Alif Para Ulama Wanita Adalah Madrasatul Pula Dia Adalah Lembaga Pendidikan Termulia Terawal Kita Semua Muliakan Wanita Maka Tuhan Akan Memuliakan Kehidupan Kalian Terima kasih Sampai Jumpa Kembali Di Air Langga Forum Jumat depan Terima kasih Suara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Amin Terima kasih Semua Narasumber Juga Prof. Jojo Amin Amin Terima kasih Doa yang sama Untuk seluruh Narasumber Mudah-mudahan Sehat selalu Dan mudah-mudahan Kita dipertemukan lagi Di kesempatan lainnya Dan tentunya Untuk semua sahabat Air Langga Forum Yang sudah menyimak Sore hari ini Terima kasih banyak Untuk yang sudah Menyiarkan juga Serentak Dari Asosiasi Lembaga Penyaran Publik Lokal Jawa Timur Radio Suara Sidoarjo Persada Kabupaten Blitar Pradia Suara Tuban Praja Angkasa Trenggalek Kanjuruhan Malang Suara Kota Probolinggo Suara Pacitan Suara Sampang Suara Madiun Ersal Nganjuk Magetan Indah Mahardika Bondowoso Ramapati Kota Pasuruan RGR Tulungagung Dan Ralita Pamekasan Sampai jumpa di Air Langga Forum berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.